Baik sahabatku, Alhamdulillah ya kita sampai pada kesimpulan nih Kang Hakim Bahwa masalah itu mendewasakan karena dari permasalahan ini kita belajar Dari permasalahan ini kita menambah banyak pengalaman Dari masalah ini kita menambah pengetahuan Dari masalah ini pula kita bisa mengendalikan dan mengetahui mana yang terbaik, mana yang buruk buat kita Sehingga semua pengalaman-pengalaman yang dilaluinya dalam menghadapi semua permasalahan ini Menjadikan ia lebih matang di dalam berpikir, lebih matang di dalam memutuskan Lebih banyak pengetahuan, lebih banyak ilmu dan wawasan Sehingga ketika ia memutuskan untuk melakukan tindakan-tindakan Tidak sembrono lagi, tidak kegabah lagi Dan itu ciri bagi mereka orang-orang yang telah melalui masalah-masalahnya Di dalam pembelajaran, di dalam membentuk kualitas kehidupan dirinya Maka ia justru masalahnya akan menjadikan tingkat kedewasan yang lebih matang Yuk kita berdoa kepada Allah SWT Semoga Allah menjadikan kita mampu untuk menerima setiap wajah-wajah kesulitan Yang kita mungkin anggap itu tidak kita sukai Tetapi sesungguhnya di dalamnya banyak kelebihan, kebaikan-kebaikan Namun kadang-kadang kita nafsu kita yang tidak mau untuk merubah cara pandang kita Hingga kita melihat bahwa itu tidak baik bagi kita Kita memohon kepada Allah supaya kita ditundukkan nafsunya Dan diangkat kemampuan kita untuk mendengar dengan suara hati kita Hingga di situ banyak hikmah dan kebaikan Dan semoga Allah hantarkan kepada kita kemampuan untuk bisa memilih dan memilah Apa-apa yang baik menurut kita Yang bisa jadi saat ini kita tidak melihat ada banyak kemudahan Yang kita hadapi mungkin saja begitu banyak kesulitan Tetapi di banyak kesulitan ini justru hendak diangkatnya derajat kita Supaya kita bisa lebih bijak, supaya kita bisa lebih baik, supaya kita bisa lebih berkualitas Semoga Allah SWT menjadikan tidak sia-sia semua apapun yang telah kita lalui Di dalam mengaruhi kehidupan ini Al-Fatiha Aku luka lihadah astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Baik abang, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga bermanfaat untuk kami semua Dan juga untuk sahabatku Terima kasih atas kebersamaan anda Kami mohon maaf atas segala kekurangan Apabila dari penyampaian kami mungkin ada yang kurang berkenan Mohon dimaafkan Dan juga untuk Radio Yuku Network Terima kasih atas kerjasamanya Sebagai upaya kita dalam perjuangan dakwah di Radio Yuku Bagi sebab kita dimuliakan oleh Allah SWT Di dunia dan juga di akhirat Baik, kita tutup kebersamaan di kesempatan sore hari ini Dengan membaca doa kafratul majlis Subhanakallahu wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh